Berubah jadi apakah, kamu di Isekai? Hai Sobat, selamat datang di Rifki Channel. Saat ini, anime tentang Isekai sangat populer. Dimana saat di Isekai, kamu dapat berubah menjadi apa saja. Baik itu menjadi monster, maupun seorang pahlawan. Mari cari tahu, jadi apakah dirimu jika di Isekai, dengan tes sederhana berikut ini. Jawablah 10 pertanyaan berikut dengan jujur dan cepat. Kamu punya waktu 10 detik untuk setiap pertanyaan. Siapkan pena dan kertas untuk mencatat skormu. Tes di nomor 1, kamu suka nonton anime bertema apa? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 2, rasa manis apa yang kamu sukai? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 3, apa kamu orang yang bisa tetap tenang saat dibawa tekanan? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 4, kekuatan apa yang ingin kamu miliki di Isekai? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 5, tempat mana di rumahmu yang tidak ingin kamu perlihatkan pada temanmu. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 6, seperti apa gambaran dirimu? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 7, hewan apa yang ingin kamu pelihara? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 8, elemen apa yang terhubung denganmu? Tes di nomor 9, senjata apa yang kamu pilih di Isekai? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 10, apa yang jadi kekuranganmu? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Sekarang jumlahkan total seluruh hasil tesmu. Apa kamu sudah siap? Inilah jawaban hasil dari tesmu. Jika total poinmu 10-14 poin, di Isekai, kamu menjadi seekor slime. Slam adalah makhluk berbentuk seperti jelly. Mereka dianggap sebagai monster lemah. Namun, slime memiliki daya tahan terhadap serangan fisik yang tidak ada tandingannya. Seperti halnya dirimu, kamu adalah seorang penyendiri, pintar, dan pantang menyerah. Kamu seringkali diremehkan, tetapi mereka tidak tahu. Jika kamu sudah memiliki tekad, maka kamu bisa menjadi apa saja yang kamu inginkan. Jika total poinmu 15-19 poin, di Isekai, kamu menjadi seorang elf. Elf adalah makhluk seperti manusia, namun mempunyai telinga yang runcing. Mereka memiliki umur yang panjang, dan berpengetahuan luas. Seperti halnya elf, kamu memiliki kemampuan, dan keterampilan yang besar. Kamu adalah seorang pekerja keras, yang terampil dalam segala hal. Di waktu luang, kamu menciptakan sesuatu, dari ide-ide yang ada di kepalamu. Kamu senang memakai senjata jarak jauh, dan haus akan pengetahuan. Jika total poinmu 20-25 poin, di Isekai, kamu menjadi seekor naga. Naga adalah makhluk kuat, dan sangat ditakuti. Mereka dapat menghancurkan apa saja dengan kekuatan mereka. Seperti sosok naga, kamu adalah seorang pemimpin yang kuat, tegas, dan keras kepala. Kamu selalu mengawasi, serta memastikan keseimbangan, dan kedamaian di tempatmu. Orang-orang di sekitarmu segan padamu. Mereka tidak akan mencari masalah dengan dirimu. Karena mereka tahu, hanya kekalahan yang akan mereka dapatkan. Jika total poinmu 26-30 poin, di Isekai, kamu menjadi seorang pahlawan. Pahlawan adalah seorang dengan kemampuan yang hebat, dan memiliki hati yang besar. Seperti dirimu yang rela berkorban demi orang lain. Kamu adalah seorang yang pemberani, baik hati, dan juga lembut. Kamu punya peraturan tidak tertulis tentang keadilan, yang kamu gunakan untuk menciptakan kedamaian di dunia ini. Kamu menginspirasi, dihormati, dan dicintai semua orang. Itulah tadi, tes psikologi sederhana, tentang menjadi apa dirimu di Isekai. Jadi sudahkah kamu menentukan, ingin jadi apa dirimu di Isekai? Oke sobat, jika kalian suka videonya silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.